Ternyata Ratu Adil adalah sosok yang tahu sebelum sesuatunya terjadi Atau kalau di dalam bahasa jawakan yaitu ngerti sakdurungi winarang Dimana Ratu Adil ini adalah sosok yang sakti mandraguna tanpa waji-waji Dan Sang Ratu Adil juga terkenal karena kegemarannya untuk mempelajari ilmu-ilmu Sebagai tambahan dia walaupun dia sudah sakti mandraguna Dimana salah satu ilmu Sang Ratu Adil adalah ilmu Meripat Sewu Dan bagi kalian jangan sakit video ini tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal faham Ini sangat penting mengenai ilmu Meripat Sewu Sang Ratu Adil Ternyata Sang Ratu Adil memiliki ilmu Meripat Sewu Yang membuatnya bisa mengetahui masa lalu seseorang Hal-hal yang sedang terjadi dan bisa memprediksi apa saja yang akan terjadi di kedepan harinya Dimana ilmu Meripat Sewu ini membuat Sang Ratu Adil bisa mengetahui segalanya Bahkan sesuatu yang tersembunyi pun bisa diketahuinya Sang Ratu Adil ini Sang Ratu Adil mempelajari ilmu Meripat Sewu ini di belakang rumah Merpati bertingkat 3 Dimana Sang Ratu Adil mempelajari ilmu ini dengan amalannya saat lelaku Kira-kira seperti ini amalannya Meripat ku ono yang kene Meripat ku ono yang kono Meripat ku ono yang endi-endi Amalan itu diamalkan bersamaan dengan lelaku Sang Ratu Adil atau pertapaan Sang Ratu Adil Di belakang rumah Merpati bertingkat 3 Dimana ilmu Sang Ratu Adil ini sendiri Ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengetahui segala sesuatunya Dan ilmu yang dipelajari Sang Ratu Adil ini Membentuk suatu pusaka Membentuk suatu pusaka Dimana pusaka ini Banyak Banyak dikenal orang-orang dengan sebutan Kaca Benggala Atau Koco Benggolong Yang bisa mengetahui masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Dimana Koco Benggolong ini sendiri Pusaka Koco Benggolong ini sendiri Ini merupakan pusaka Mata-mata atau pengintai Ataupun telik sandi Yang berasal dari alam goib Dan Sang Ratu Adil ini Memiliki pusaka kaca benggala Walaupun di luar sana Masih banyak orang yang memiliki pusaka kaca benggala Tetapi Sang Ratu Adil ini Tetapi Sang Ratu Adil ini juga menjadi salah satu pemilik pusaka kaca benggala Dan ilmu miripat sewu ini sendiri Untungnya saja Yang memilikinya itu juga orang bijaksana Sosok seperti Ratu Adil ini Adalah orang Yang kuat imannya Orang yang bijaksana Orang yang cerdas dan pintar Serta Sang Ratu Adil ini adalah Seseorang yang dapat dipercaya Maka dari itu Sangat tepatlah Bila mana Sang Ratu Adil memiliki ilmu ini Karena Sang Ratu Adil sendiri Tipe-tipe orang yang berkualitas Dan ilmu miripat sewu ini pun Bisa dimiliki siapapun juga Bila mana dia Belajar untuk mempelajarinya Dan jangan lupa buat kalian Untuk selalu like dan subscribe video ini Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton!